Kita di bawah Menelusuri Lorong waktu Kembali lagi ke seribu tahun yang lalu Ya guys, kembali lagi bersama aku Rudy Hari ini masih dari kota Kaifeng Provinsi Henan Tiongkok Kota Kaifeng terkenal sebagai sebuah kota yang kental dengan budaya dinasti Song Karena dulunya kota ini pernah menjadi bukota dari dinasti Song Utara pada abad ke-10 hingga abad ke-12 Tapi sayangnya banyak sekali peninggalan dari dinasti Song Utara yang sudah tidak bisa kita jumpai di kota ini Karena dalam sejarahnya kota Kaifeng pernah berkali-kali dihantam oleh luapan air sungai kuning Sehingga banyak sekali peninggalan sejarah, peninggalan budaya dinasti Song Yang sudah hancur ataupun tertimbun di bawah tanah Tapi di tempat ini, di tempat aku berdiri sekarang ini Yaitu salah satu objek wisata terkenal di kota Kaifeng Millennium City Park Bahasa Mandarinnya Qingming Shang He Yuan Di sini dihadirkan kembali pemandangan dinasti Song Utara di kota Kaifeng Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman buat jalan-jalan di dalam sana Let's go Ini tadi aku sudah beli tiket masuknya secara online Harga tiket masuk untuk orang dewasa Rp120.000 Untuk anak-anak, lansia, dan pelajar Setengah harga Rp60.000 Tapi selain bisa diberi online Tiketnya bisa juga diberi secara manual Di counternya Ada counter tempat menjual tiket Ini petugasnya semua kostumnya Kostum tradisional zaman dulu Tinggal scan QR code Tapi kalau kita pakai tiket fisik bisa juga Nah Millennium City Park atau Qingming Shang He Yuan Dibangun berdasarkan lukisan dari seorang pelukis terkenal Dari dinasti Song Utara yang bernama Chang Zituan Yang patungnya ada di belakang kita ini Judul dari karya beliau bernama Qingming Shang He Twin Pada karyanya Beliau menggambarkan suasana dinasti Song Utara Di kotak Haifeng kurang lebih seribu tahun yang lalu Jadi di tempat ini Dihadirkan kembali Suasana dinasti Song Utara Kita dibawa Penelusuri Lorong waktu Kembali lagi ke seribu tahun yang lalu Sekarang kita masuk lagi ke dalam sana ya Dan di dalam sini banyak juga pertunjukan gitu Nanti kita coba lihat beberapa pertunjukan menarik yang ada di sini Dan di depan kita ini adalah replika dari lukisan beliau ya Pada lukisan ini digambarkan suasana di kotak Haifeng Pada masa dinasti Song Utara Dimana pada masa dinasti Song Utara Kota Haifeng merupakan sebuah kota Metropolitan terbesar yang ada di dunia Konon ada 1,5 juta penduduk Yang bermukim di kota Haifeng Pada masa itu Bisa kita bayangkan ya Seribu tahun yang lalu Sebuah kota dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa Ini berdasarkan catatan sejarah yang ada di Tiongkok sini Kita jalan lagi Di depan kita ini ada sebuah danau Kita bisa naik perahu juga di sini Ini semua petugas-petugasnya Memakai kostum Pada zaman dulu Area ini cukup luas ya Mencakup area seluas 40 hektar Di dalam sini kita juga bisa menyewa kostum gitu Menyewa pakaian tradisional Terima kasih dalam Ini Based onました Ini東西 hanya kiri 旁nya nya tanpa cuma kita banyak juga toko-toko souvenir kayak gini oh ada yang jual makanan juga ini apa sih, sepul? kulit ada ini, apa yang ini? apa yang ini? cema, di haram menyebabkan rasa, dan menyebabkan rasa makanan tradisiional dari kakang, di kakang oke, kakang, kakang, kakang? yang jauh ini wujudnya, nah jenny apa ini? Terima kasih. Terima kasih. Lukisan dengan puisi-puisi. Terus ini ada yang jual makanan. Jual kue. Ini beneran nih. Kayak kembali ke zaman dulu. Pakaian tradisional. Tapi lucunya, ini pembayarannya cashless udah. Sudah serba digital. Ini mesinnya. Meskipun masih ada uang cash juga disana. Terima kasih. Oh, sis ya. Beca, sekalian jadi tour guide-nya. Keliling satu area ini 200 yuan. Di sana ada apa tuh? Ada pertunjukan kayaknya. Rame banget. Ada... ... ... ... ... pertunjukan laga ayam tapi udah selesai tak so bahagia lagi ada pertunjukan apa lagi disini so 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 ini so 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 ini ada tempat buat merias ala ala jaman dulu bisa sewa juga pakai yang tradisional ini aku mau naik kapal keren nih zaman kuno tapi udah digital payment rahu naga walanya halay dia wala 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Namun dalam sejarahnya, tentara Qin tidak berhenti sampai di situ. Setelah melancarkan serangan bertubi-tubi, tentara Qin yang merupakan bangsa Jurchen akhirnya berhasil menguasai Kaifeng. Sehingga menyebabkan runtuhnya dinasti Song Utara. Dan sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya dinasti Song Selatan, yang kemudian beribu kota di Hangzhou. Dan sekaligus! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan sekarang kita mau nonton pertunjukan lainnya. Di belakangku udah rame banget kerumunan orang mau menonton pertunjukan mencari jodoh dengan melempar bola sutra. Jadi pada zaman kuno ada kegiatan mencari jodoh seperti ini, wanita yang sudah cukup umur, biasanya dari keluarga berada akan mengadakan kegiatan seperti ini. Nanti dari atas sana, wanitanya akan melempar bola sutra ke bawah. Nah cowok yang mendapatkan bola sutranya bisa dipilih menjadi kandidat salon suami dari si wanita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada ke luar nih. Tampaknya zoom ya. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih